Intro Salam Mahasiswa Halo semua sahabat mahasiswa UKDW Apa kabarnya nih? Semoga bebe aja ya Di video kali ini kita akan membahas seputar Organisasi BEMU atau Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Dan BPMU atau Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas Pembahasannya tentu saja mengenai visi dan misi Serta seluruh program kerja yang bakal mereka kerjakan untuk tahun ini BEMU dan BPMU adalah organisasi mahasiswa intrakampus Yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat pendidikan tinggi Dalam melaksanakan program-programnya Umumnya BEMU dan BPMU memiliki beberapa departemen Untuk membantu menyelesaikan seluruh program kerjanya Berbeda dengan himpunan mahasiswa di setiap jurusan Cakupan atau ruang lingkup badan eksekutif mahasiswa bisa lebih luas Mencakup satu fakultas atau satu perguruan tinggi Dalam hal ini, Badan Eksekutif Mahasiswa mengadaptasi eksekutif Dalam pemerintahan yang bertanggung jawab Untuk menerapkan hukum atau kebijakan lainnya Yang berlaku pada suatu perguruan tinggi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Seringkali dianggap sebagai versi perguruan tinggi Dari organisasi siswa intrasekolah Atau yang biasa disebut OSIS Sebelum kita lanjut, yuk kita tanya teman-teman mahasiswa Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan mereka Terhadap organisasi yang ada di kampus kita ini Ketua BMU-nya saya lupa karena saya pilih yang Wakil dari teologi Enggak Enggak tahu Siapa cuy? Si lah yunik Lah yunik kayaknya Ya semoga broker-broker yang belum terrealisasi Mungkin bisa dijalankan Terus kalau misalnya Apa namanya yang lalu-lalu Udah dilakukan Jangan dilakukan tahun ini lagi Langsungnya cari yang baru Yang menarik perhatian mahasiswa untuk terlibat di dalam situ Mungkin lebih ke BPMU sih Bahkan saya dulu sempat aktif Dufil dan jujur BPMU itu sering terlambat memberikan informasi Kalau di Dufil dan akhirnya Kadang tuh untuk proposal dan lain-lain Selalu terguruh-guruh di hampir satu gitu Menurut saya sih lebih Karena masih banyak yang belum tahu juga Kayak saya belum tahu kurang informasi Masukannya mungkin programnya lebih Merakyat Jangan cuma menyentuh yang mahasiswa-mahasiswa disini Tapi ke masyarakat luar Lebih ke Bukan cuma berpengaruh bagi mahasiswa itu sendiri Tapi mungkin masyarakat-masyarakat kecil Masyarakat-masyarakat miskin Karena kan kita universitas Kristen Jadi harus berbagi kasih bagi semua orang Halo sahabat mahasiswa Balik lagi di TV komunitas Barang aku Ivan Nah kali ini kita bakal membahas Dari cuplikan-cuplikan sebelumnya Mengenai kinerja-kinerja BEMU Menurut teman-teman mahasiswa di UKDW Nah hari ini kita udah kedatangan tamu Dari teman-teman BEMU dan BPMU juga Kali ini kita bakal mengadain wawancara bareng mereka Nah sebelumnya boleh kenalan dulu teman-teman BEMU Dari ketua mungkin dulu ya Perkenalkan nama saya Idewa Madiagung Panji Biasa dipanggil Panji Saya disini mengambil prodi arsitektur angkatan 2016 Di BEMU saya menjabat sebagai ketua Dari saya wakil dari Panji Saya Reginaldo Alvarez Biasa dipanggil Aldo Saya mengempus studi akutansi 2016 Oke setelah dilantik dan sudah menjadi ketua dan wakil ketua BEMU 2019-2020 Sebelumnya nih dari teman-teman sendiri Apa nih motivasi teman-teman mau mencalonkan diri menjadi ketua dan wakil ketua untuk tahun ini? Dari ketua dulu ya Yang pertama sebenarnya itu berawal dari keresahan kita ya Kita berdua ini berasal dari UKM misalnya UKM basket Pada saat kita latihan itu merasa resah Kita hanya sebatas omongan berdua gitu loh Misalkan contoh nih kenapa ya kita kok Mau membela nama kampus tapi Misalkan keluar duit banyak Tau apa gitu misalkan Dari situ kami berdua berpikir Gimana kalau coba kita yang Menjadi bagian dari badan eksekutif mahasiswa Yang bisa sekiranya mengontrol kegiatan kegiatan mahasiswa di Universitas Kristen Tawacama Sebenarnya berawal dari keresahan kita berdua sebenarnya Dari Aldo Ya sudah disampaikan pembukaan dari Panji Kalau selebihnya saya dengan Panji seperti itu Untuk motivasi diri saya Saya seakan-akan butuh satu 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 hal yang cukup mencakup yang lebih luas Karena saya mau ada tantangan baru Saya mau menyelesaikan satu masalah yang Sekiranya itu dapat diselesaikan oleh Organisasi badan eksekutif mahasiswa tersebut Jadi saya langsung terjun ke situ dengan Panji Oke untuk menambah wawasan para mahasiswa Boleh nih mungkin teman-teman BEMU menjelasin Apa sih BEMU itu sebenarnya? BEMU itu sebenarnya wadah bagi Pemimpulan mahasiswa untuk mencapai Sesuatu kegiatan gitu misalkan Kenapa? Mungkin banyak ya saya sadar Banyak di Universitas Kristian Ruta Wacana itu Tidak tahu BEMU atau BPMU itu apa gitu ya sebenarnya Sebenarnya BEMU adalah yang tadi saya ceritakan Dan di dalam kita mencapai Suatu Program kerja yang akan kita capai Disitu ada beberapa hal Jadi saya sebenarnya Cukup Gimana ya prihatin dengan mahasiswa-mahasiswa yang tidak mau tergabung dalam organisasi Padahal di organisasi itu Kita bisa dapat banyak pelajaran Contohnya Memanajemen waktu Meningkat Mengembangkan diri Terkait dengan Misalkan kepemimpinan Misalkan relasi antar teman Seperti itu Dan BEMU juga bisa menjadi Wadah aspirasi mahasiswa juga bisa Sebelum saya terjun ke badan eksekutif Artinya masih mahasiswa biasa Pengetahuan saya tentang BEMU itu masih Organisasi paling atas lah Di kampus ini Ternyata pas saya masuk Ya benar juga argumennya Dan Ternyata BEMU itu ada Ada cukup power untuk menentukan Kinerja LK-LK yang dibawahinya Ternyata Kontrol besar Ada di BEMU itu Jadi kita membawai Sekitar 51 organisasi Ke mahasiswa Sekitar 51 organisasi Itu tanggung jawab Yang butuh Tanggung jawab besar Ya sebenarnya BEMU dengan Himpunan itu sama Cuma skalanya berbeda Kalau BEMU Skalanya Universitas Kalau himpunan Mungkin fakultas Seperti itu sih Oke Nah tadi bisa menambah juga Wawasan mahasiswa Mengenai BEMU kan Udah dijelasin Seperti itu tadi Nah selanjutnya nih Setelah terpilih Menjadi ketua Dan wakil ketua BEMU 2019 2020 Apa nih visi misi Dari teman-teman ketua Dan wakil ketua Yang saat ini Pertama itu Visinya sebenarnya Kenapa Yang paling saya tekankan adalah Ingin merubah Perilaku atau mindset mahasiswa Zaman sekarang mahasiswa itu apatis Terhadap lingkungan sekitar Misalkan Kita bisa lihat ya di Kafet Bukan di kafet sih Di kafet Di didaktos contohnya Habis makan Itu padahal meja Ibaratnya itu meja bersama gitu Habis makan seharusnya kan Dia sadar Ini sampah saya Harusnya Saya yang buang Jangan sampai Makanya Kadang saya Jengkel yang melihat Saya mau makan Tapi sampah masih banyak di meja Jadi saya Sebenarnya visinya itu Pengen merubah Mindset Atau perilaku mahasiswa Di Khususnya kampus kita Kalau dari saya Itu benar memang Panji bilang Tapi Cukup menekankan Kepada visi misi lagi Universitas Universitas kan Kita tahu Harus ada Tri Dharma Perguruan tinggi Yang pertama Pendidikan Riset dan pengembangan Nah yang ketiga ini Pengabdian pada masyarakat Kita mau jaga Agar Lembaga kemasiswaan Di bawah kita Terus pada visi yang ini Jangan melenceng Jangan lupakan Warga sekitar Jangan lupakan Riset dan pengembangan Jangan lupakan pendidikan Dan yang penting itu juga Pengabdian pada masyarakatnya kita Kita mahasiswa Harus Yang kita tanam itu dulu Terus untuk pertanyaan berikutnya Itu Bagaimana struktur organisasinya Di BMU itu Yang pertama Ada ketua dan wakil Dan disitu ada BPH Badan pengurus harian Nah badan pengurus harian itu Jadi ketua Wakil Ada bendara 1 Bendara 2 Ada sekretaris 1 Sekretaris 2 Di bawahnya lagi Kita ada 6 divisi Yang pertama itu Ada divisi Olahraga Ada divisi Luar negeri Ada divisi Dalam negeri Terus ada Divisi Kesekretariatan Dan yang terakhir itu Komunikasi Visual Dan teknologi Jadi di Kalau mau jelasin gak Jadi yang di divisi Olahraga itu Dia Sebenarnya tugasnya untuk Merangkul Merangkul itu sudah Biasanya UKM-UKM yang Terkait tentang Olahraga Basket Poli Jadi misalnya Aspirasinya itu Kalau misalkan Kan mungkin saya lagi sibuk Atau kan bisa disampaikan ke Divisi olahraga dulu Nanti dia yang bakal Gimana sih Pemencahan masalahnya Kayak gitu Terus ada juga Oh iya lupa Sosial budaya Sosial seni dan budaya Itu juga ada Nah sosial seni dan budaya Juga untuk UKKB Kita kan disini ada UKKB Unit kegiatan kebudayaan Nah disitu juga Mereka juga Tugasnya untuk Mengetahui apa aja sih Kegiatan-kegiatan Di Di setiap UKKB-UKKB Di Kampus kita Dan juga Aksi-aksi sosial juga Mereka yang Apa Membuat atau Merencanakan apa aja Sosial yang bakal kita Nah itulah tadi Visi dan misi Yang sudah dipaparkan oleh Ketua dan Wakil-Ketua Semoga ya Bisa terrealisasi Dengan baik Selanjutnya nih Apa nih yang menjadi Bagian dari program Kerjanya BMU sendiri Dan saat ini Program kerja apa sih Yang sudah dilaksanakan oleh BMU Dan sedang berjalan saat ini Untuk program kerja kan Untuk program kerja kan Karena kita baru Dilantik itu Tiga minggu yang lalu ya Jadi masih proses Untuk pengajuan Sosial-sosial untuk Kegiatan Jadi Untuk kegiatan yang Bakal kita Yang sudah kita lakukan Itu belum ada Jadi akan direncanakan Yang paling dekat itu adalah Program kerja Namanya Meja Bersih Nah jadi Program kerja Meja Bersih ini Tujuannya yang Apa Menjawab Visi kita tadi Yaitu Bagaimana Mahasiswa yang Sudah tidak peduli Akan lingkungan Nah jadi Di Meja Bersih itu Kami yang pertama adalah Menempelkan Stiker-stiker Di setiap meja Yang ada di kampus Untuk mahasiswa Jadi Misalnya kita Sindiran-sindiran lah Misalkan Tong sampah ada di sana Kayak misalnya gitu Jadi Biar dia pas lagi makan Itu Ngeliat tuh ini ada Jadinya Yang misalkan Piring Dikembalikan Kita juga Ada sebenarnya Namanya Piring comeback Jadi Abis makan tuh Piringnya dikembalikan Terus untuk Setelah itu Bakal ada Smart water Nah jadi Supaya itu Itu juga Tujuan kita Membuat Program kerja itu Adalah mengurangi Sampah botol plastik Jadi Bakal kita Sediakan di Yang pertama itu Cafetaria Mungkin itu dulu Mungkin Aldo Tambahan Untuk hal yang paling dekat Kita ada Mau merencanakan Mahasiswa bersuara Dalam arti Kita Dalam kurun waktu Kurang dari 2 bulan Akan menentukan Pilihan kita Pilihan presiden kita Jadi Kita mau bawa Anak-anak muda Yang Pemilih pengula Yang masih dalam Rantakan umur Yang bisa memilih Sudah Agar Menggunakan Hak pilihnya Jadi kita akan Membuat Seminar umum Atau kuliah umum Tentang Peduli kita Terhadap Pemilihan presiden ini Sangat penting Untuk menentukan Mungkin 5 tahun ke depan Atau arah Indonesia Hal-hal yang seperti itu Kita mau Bawa ke kampus kita Untuk kita Untuk kita Pamerkan Supaya kita semua Itu sadar Nah setelah Kurang lebih Satu bulan Dilantik menjadi Ketua dan Wakil Ketua BMU Ada gak nih Kendala Yang dihadapi Selama menjalankan Program kerja Atau selama menjadi Ketua dan Wakil BMU Untuk tahun ini Ada kendala gak sih Ada kendala gak Kendala mungkin Ya Belum sih Belum Belum ya Semoga gak ada Ya mungkin Sampai saat ini Belum ada kendala Yang signifikan lah Yang kelihatan merusak Selanjutnya Saya mau tanya Menurut kalian Gimana nih Apa nih pendapat kalian Tentang keterlibatan Mahasiswa Dalam berorganisasi Di UKDW sendiri Pendapat tentang Mereka berorganisasi Mahasiswa berorganisasi Dari tahun kemarin Saya suka dengar Teman-teman bilang Sumber daya manusia Sebenarnya kurang Sebenarnya manusia kurang Itu pandangan kami Belum panji Sebenarnya bukan itu deh Kayaknya Mungkin publikasi dari acara itu Yang kurang mungkin Kita percaya banyak Anak-anak UKDW yang potensinya Luar biasa Yang kelihatan Kalau Pemimpinnya itu pekah Ini acara Dibentuk buat apa Untuk menyadarkan Mahasiswa-mahasiswa itu Ditarik dalam suatu Organisasi gitu Mungkin dari publikasinya Yang kurang Kurang bagaimana Kurang Mempersiapkan Agar anak-anak itu tertarik Mungkin Jadi mereka Mahasiswa yang tidak Mengikut organisasi Bukan berarti mereka apatis Tapi mungkin mereka Belum mendapatkan penjelasan Yang Yang menggugah hati mereka Untuk melayani Mungkin Seperti itu Sebenarnya Sebenarnya Mengikut organisasi itu Bagus ya Kita bisa banyak Belajar Banyak Hal yang kita bisa Pelajari di luar kuliah Misalkan kita bisa Kerja di bawah tekanan Misalkan kan Manajemen waktu Terus bagaimana Cara-cara kita Untuk mencapai Sesuatu yang Bakal kita Tuju untuk Target Target kita Itu kan Pasti kita punya Trick atau Kreativitas Untuk mencapai sesuatu itu Nah itu Kita juga bisa Mengolah kreativitas Sebenarnya Menurut saya Berdua dengan Aldo sih Organisasi itu penting Untuk Dan akhir-akhir ini Paling penting Karena dia muda Masih mahasiswa Itu paling penting Jadi kita mau Tumbuhkan rasa Peduli dia Tumbuhkan rasa Rasa sadar mereka Untuk lingkungan Sekitar mereka Itu sih Untuk harapan ya Sebenarnya Kalau menurut saya Harapan Untuk mahasiswa sih Bisa memberikan Dampak bagi Masyarakat Sebenarnya itu Harapannya sih Seperti itu Karena 30 tahun Atau 15 tahun Lagi itu Mahasiswa yang bakal Ibaratnya Memegang Kendali Negara ini Sebenarnya Kalau misalkan kita Tetap Tidak peduli Tentang Misalkan Sekalang pilpres Tidak peduli Mereka Harusnya kan Mereka tahu Apa sih Visi misi Dari Paslon ini Apa sih Seharusnya kan Tau Karena 10 atau 15 tahun Lagi itu Di masa kita Jadi Saya harapannya Masih Sekarang Lebih Apa ya Lebih Kritis Atau Terhadap Masyarakat juga Memberi dampak Yang positif Ya Sama ya Kayak Panji Ayo Masih Semuanya Terlibat aktif Dalam Segala Segala Organisasi Yang Spasion Dengan Teman-teman Ayo Supaya teman-teman Juga Dapat banyak relasi Dapat banyak teman Disitu juga Belajar kita Tentang berkomunikasi Ilmu berkomunikasi Kita belajar Bagaimana ketemu Satu pribadi yang Kita Bahkan sama sekali Belum pernah lihat sebelumnya Satu pribadi yang pendiam Mungkin yang bagaimana Cara ngobrolnya bagaimana Mungkin nanti di organisasi itu Kita bisa memulai Mengajak bicara Dan semuanya itu Akan menjadi lebih Menarik Bukan hal yang Beda itu aneh Tapi menarik sih Di organisasi juga Kita bisa belajar Public speaking juga Karena Orang sekarang Kenapa Rata-rata Orang susah Untuk ngomong Di depan Atau public speaking Itu kan Karena Interaksi sosialnya Berkurang Sekarang sudah ada HP Sudah tinggal Misalkan ke depan Line Aku sudah di depan nih Kalau dulu kan Harus ngetok pintu dulu Ngomong Temu Bapaknya Atau ibunya Jadi kan kita Kurang latihan Mengomong Kayak apa Jadi sebenarnya Public speaking juga Bisa Membuat kita Lebih baik Dan itu didapatkan Pas di organisasi Nah itulah tadi Wawancara terakhir kita Bersama Bemu Terima kasih Sudah mau datang Dan sudah mau Di interview Untuk hari ini ya Nah jangan kemana-mana Kali ini kita bakal Masih ada Wawancara dengan Badan perwakilan Mahasiswa Universitas Atau biasa disebut BPMU Stay tuned disini Di TV Kampus UKDW Nah balik lagi disini Di TV Kampus UKDW Bareng aku Ivan Nah sebelumnya Udah bareng sama Bemu Kali ini kita bakal Interview bareng BPMU Atau Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas Terima kasih Buat teman-teman BPMU Yang sudah mau datang Hari ini Oke sebelumnya Perkenalan dulu Boleh Oke Mungkin di Minta di saya dulu ya Oke Nama saya Nama lengkap Charles Paulus Lewir Cuman mungkin Kalau di kampus Lebih kenal Ale Namanya Memang ingin lainnya Kebetulan saya Di sini Dapat mandat Buat jadi ketua BPMU Pada 2019 Saya program Subi Management Dari Fokus Bisnis Angkatan 2015 Oke Nama saya Kevin Zakaria Riri Biasa dipanggil Kevin Saya dari Program Studi Biologi Dan saya di sini Dipercaya sebagai Wakil Ketua Mas Ale Ya Oke Sama seperti Bemu tadi Apa sih Motivasi teman-teman BPMU ini Mau menjadi Dan mau Mencalonkan diri Sebagai ketua Dan Wakil Ketua BPMU 2019 2020 Mungkin Kalau dari saya Ya Saya tuh sebenarnya Belum gak Kepikiran sama sekali Buat bisa Mencalonkan Jadi Menjadi ketua BPMU ya Periode 2019 Cuman Mungkin memang Paya menyat Mungkin Ada Waktunya memang Saya harus Menjadi ketua BPMU Ada Jadi Dulu tuh Waktu saya Di BPMU Tahun 2018 Kebetulan Saya Koordinator Divisi luar negeri Saya Dipercaya Buat Mewakil Dukadewe Ada Pertemuan Kaya Lombok kemaswaan Antara Perguruan Dikristal Indonesia Itu di Salatiga Saya melihat Disana Wah Kayaknya Dukadewe ini Kayak ada Sesuatu Yang Kurang Banget Itu loh Untuk Di Organisasi Kemaswaan Yang melihat Teman-teman Kita Yang dari Luar Jogja Kayaknya Wah Organisasi Kemaswaannya Bagus Baik Regulasi Semangatnya Bagus Kayaklah Teman-teman Luar Pulang Pas pulang Di Jogja Hari Terakhir Yang Buat Pendaftaran Saya Mikin-mikin Lagi Kayaknya Saya Mesti Mengimplementasikan Ilmu Yang saya Dapat Sekemarin Sebenarnya Itu Buat Memperbaiki Sesuatu Yang saya Rasa Mungkin Ada yang Salah Kalau Dari Saya Sebenarnya Bertolak Belakang Dari Tahun 2018 Tahun 2018 Itu Saya Jadi Angkota BPMU Juga Disitu Saya Melihat Ada Tergerak Hati saya Ada beberapa Yang Mesti Harus Diubah Ada yang Dari Pola Organisasinya Dan juga Bagaimana Cara kita Menginfluensi Mahasiswa-mahasiswanya Karena kan Kurang Sekali Aktif Mahasiswa-mahasiswa Itu Dan Tahun Lalu Bukannya Dibilang Jelek Tapi Ada Beberapa Yang Harus Dibenahi Dari Situ Saya Tergerak Untuk Bisa Daftar Dan Mencalonkan Diri Dulu Saya Rival Rival Mas Ale Ibaratnya Rival Dan Sekarang Kami Jadi Mitra Itu Itu Wah Bagus Bagus Bagat Motivasinya Semoga Bisa Dicontoh Sama Teman-teman Yang Lain Mungkin Boleh Dijelasin Boleh Ketuanya Atau Wakilnya Mengenai Apa BPMU Atau Badan Perwakilan Mahasiswa Universitas Itu Mungkin Kalau BPMU Itu Ini Awal Dibuntuknya Mungkin Sekitar Tahun 2012 Yang Yang Mengupangkannya 2012 Itu Karena Melihat Bahwa Fungsi Dari Eksekutif Judikatif Sama Legislatif Itu Gak Bisa Dipegang Sama Satu Badan Eksekutif Satu Badan Renatur Jadi Dibentuklah Badan Perwakilan Ini Untuk Bisa Memegang Tugas Yang Buat Legislatif Sama Judikatif Itu Dan BPMU Kita Lebih Dari Sama BMU Kalau BMU Lebih Ke Program Kerjanya Buat Eksekusi Kita Lebih Administratif Mungkin Kita Lebih Membuat Regulasi Regulasi Mengontrol Dan Kebetulan Kita Lebih Administratif Tambahan Satu Kita Mungkin Menjelaskan Ada Yang Mungkin Gak Gerti Indikatif Dan Segala Macem Kita 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 Melihat Keadaan Organisasi Kemah Sison Dan Kita Semari Melihat Kita Juga Mempersilahkan Mereka Untuk Menampung Apa Apa Yang Aspirasi Mereka Apa Yang Mereka Keluhkan Nanti Nanti Kita Disitu Kita Sama Sama Berunding Dan Mencari Jalan Keluarnya Nah Itulah Tadi Penjelasan Tentang Organisasi BPMU Semoga Bisa Menambah Wawasan Dari Teman Teman Semuanya Apa BPMU Itu Jadi Udah Bisa Jawab Dari Apa Yang Dijelasin Dari Mereka Tadi Nah Selanjutnya Setelah Menjabat Sebagai Ketua Dan Wakil Ketua Apa Visi Dan Misi Dari Teman Ketua Dan Wakil BPMU Untuk Satu Tahun Kedepan Ini Mungkin Dari Visi Dulu Ya Oke Mungkin Dari Visi Bagaimana Mau Perang Dan Fungsi BPMU Secara Terarah Kita Ada Capaya Targetnya Apa Tapi Disitu Semuanya Berasakan Kasih Sesuai Dengan Seperti Kalau Saya Melihatnya Seperti Itu Jadi Bagaimana Kita Memotimalkan Perang Fungsi Kita Bicara Apa Misinya Misinya Secara Garis Besar Secara Garis Besar Kita Sebagai Yang Menjalankan Fungsi BPMU Itu Seperti Tempat Advokatif Menampung Aspiratif Dan Kontrol Kita Dan Juga Bagaimana Kita Nantinya Langsung Terjun Untuk Melihat Bagaimana Keadaan Nanti Kita Evaluasi Dan Nantinya Kita Menjaga Solidaritas Kita Baik Internal Kita Sendiri Dan Juga Eksternal Di Sekitaran Organisasi Kemahasiswaan Yang ada Di UKDW Itu Sendiri Wow Banyak 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 Semoga Visi Dan Misinya Juga Bisa Terealisasi Dan Terjalankan Dengan Lancar Selanjutnya Mungkin Boleh Dijelasin Dari Teman-teman BMU Gimana Struktur Organisasi Dari BPMU Itu Sendiri Mungkin Kalau Struktur General Ngan Di General Kita Ada BPH BPH Tadi Dari Satu Bawah Tua Satu Dan Di Bawah Kita Menang Empat Divisi Divisi LK Divisi UKKB UKM Sama UKKR Dan Anggota Semua Dari BPMU Itu Adalah Anggota Perwakilan Dari UKK Yang Dilantik Pada Saat Pelantikan Jadi UKKR Mengirimkan Delegasinya UKM Bahas UKM Apapun Mengirimkan Delegasi Semua Organisasi UKKDW Mengirimkan Delegasinya Kami Menjadi Anggota DIPMU Oke Yang Sudah Terlaksana Ada Yang Sudah Terlaksana Itu Yang Kemarin Pelantikan Pelantikan Semua BPH Organisasi Kemahasiswaan Yang Ada DIPMU Itu Program Kerja Kita Dan Sudah Terlaksana Tanggal 7 Februari Dan Pra Rakor Dan Pra Rakor Dan Rakor Itu Yang Kemarin Kita Persetujuan Dana Yang Kita Ke Organisasi Kemahasiswaan Dari Universitas Dana Dari Universitas Itu Tanggal 23 Dan Tanggal 24 Terlaksana Mendatang Itu Ada Kongres Ya Program Kerja Kongres Masih Untuk Meninjau Di samping Ada Ada Arte Masih Masih Ada Kalau Setiap Sekali Dan Itu Program Terlaksana Terlaksana Sedang Tertutup Pemilu Pemilu Ketuanya Pemilihan Ketua Memu Memu Ropat Evaluasi Evaluasi Air Mungkin Program Itu Lebih Administratif Bener Ya Mungkin Yang Paling Kita Mengadakan Gunjungan Buat Kau 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 Jadi Mampu Masalahkan Apa Kita Juga Setiap Bulan Mengadakan Pertama Ropin Suma Suma Bisa Montrol Nah Selama Menjabat Kurang Lebih Satu Bulan Sebagai Ketua Dan Wakil Ketua Ada Nggak Kira Kendala Atau Masalah Yang Dihadapi Oleh Kalian Berdua Mungkin Kalau Dibatkan Saya Penelan Itu Mungkin Ini Bukan Cuma Yang Kita Alami Sekarang Ya Mungkin Saya Alami Semua Oke Yang Dibu Adi Gimana Anak Anak Itu Kurang Buat Partisip Atis Jadi Mereka Mungkin Ketika Saya Kuliah Saya Kuliah Untuk Kuliah Saya Nggak Ada Niat Buat Organisasi Buat Dapat Kekiatan Tambahan Yang Lain Lain Jadi Kuliah Pulang Pulang Padahal Ada Sesuatu Hal Yang Bisa Kalian Dapat Kekiatan Kekiatan Berorganisasi Mungkin Kalau Kita Lebih SDM Terlibat Dan Satu Lagi Kemarin Ada Kendala Karena Kita Sistem Delegasi Karena Sistem Delegasi Ada Beberapa Yang Tidak Menyirimkan Dan Kita Harus Ya Ibaratnya Kita Kerjanya Ekstra Untuk Jemput Bola Istilahnya Kita Nanya Ke Mereka Ini Ada Nggak Perwakilan Mungkin Itulah Salah Salah Satu Kendala Juga Tapi Nggak Terlalu Anu Sih Nggak Terlalu Besar Sektifikan Nah Selanjutnya Menurut Kalian Apa Pendapat Kalian Terkait Terlibatnya Mahasiswa Dalam Berorganisasi Di UKDW Kalau Saya Rasa Gini Ini Saya Nggak Tau Ya Mungkin Kalau Pandangan Saya Saya Adik Sama Beberapa Teman Teman Ada Dulu Sama Teman Dulu Mungkin Masalah Mungkin Masalah Di Eranya Kita Semacam Disinggulkan Sama Sistem Perkelihan Yang Memang Jamput Yang Padat Tidak Mereka Mau Kediatan Yang Lain Di Lain Mereka Memikir Sampai 2-3 Kali Apakah Saya Masih Bisa Ketika Saya Ada Tugas Yang Banyak Mungkin Yang Saya Rasakan Jadi Orang Buat Bisa Kalau Ditarik Garisnya Itu Itu Juga Yang Bisa Menyebabkan Kekurangan Yang Itu Sumber Daya Manusia Itu Dan Juga Karena Mungkin Yang Sebelum Sebelum Itu Kayak Dari Mahasiswa Dari Mahasiswa Yang Di Organisasi Kurang Mendapat Feel Yang Kurang Apa Ya Kurang Greget Dan Dari Kepulusan Mungkin Kurang Publikasi Jadi Orang Mau Masuk Orang Mau Berkontribusi Juga Bingung Maksudnya Karena Tidak ada Arahan Yang Pasti Yang Jelas Gitu Jadi Berpikiran Ya Daripada Masuk Gue Gak Tau Mau Ngapain Istilahnya Kayak Gitu Daripada Nanti Gue Ibaratnya Gitu Dan Juga Tadi Yang Mas Ali Udah Ngomong Gara Perkuliahan Jadi Ada Beberapa Yang Saya Tanya Juga Ah Gue Datang Sini Gue Buat Kuliah Gue Buat Belajar Jadi Dan Mereka Mungkin Yang Dulunya Gak Terbiasa Berorganisasi Jadi Film Yang Apa Ya Harus Di itu Jadi Ya Begitulah Kira-kira Oke Bagus Banget Ya Apa Harapan Dari Teman-teman BPMU Tentang Organisasi Di UKDW Kalau Saya Harapan Saya Gini Setiap Orang Dilehirkan Di dunia Pasti Dia harus Memiliki Kontribusi Baik Terhadap Mereka Mereka Masih Kita Nanya Kontribusi Yang Paling Rik Adalah Di Bingungan Paling Kecil Keluarga Bisa Lagi Kayak Kampus Misalkan Ketika Kamu Gak Punya Kontribusi Saya Rasa Kamu Gak Gak Ada Andil Dalam Hidupan Ini Ngapain Juga Ngapain Juga Kamu Ada Tapi Kamu Gak Ngasih Kontribusi Karena Bagi Saya Ketika Saya Lahir Di Ini Saya Wajib Memberikan Kontribusi Apa Perlu Saya Dedikasikan Contoh Kayak Di Organisasi Kalau Mau Dibilang Saya Sudah Angkatan 2015 Kalau Mau Dilihat Kenapa Saya Masih Masih Mau Ikut Organisasi Sudah Angkatan 2015 Sudah Harusnya Skripsi Ini Tapi Saya Kembali Lagi Karena Ketika Saya Ada Harus Memberikan Contribusi Yang Baik Memiliki Rasa Rasa Apa Ya Kita Masih Sudah Agen Agen Perubahan Kata Orang Orang Kenapa Enggak Kalian Bisa Berbicara Komisi Kalau Kita Semua Apatis Kita Semua Mau Berpikiran Siapa Yang Ketika Ketika Kalau Dari Saya Yang Simple Yang Dasar Maksudnya Rata-rata Pola Pikiran Maka Kayak Gitu Yang Tadi Saya Jelaskan Jadi Kalau Saya Cuma Satu Kalau Kalian Pengen Tahu Masuk Aja Maksudnya Ikut Kontribusi Supaya Kalian Bisa Paham Sebelum Kalian Ngomong-ngomong Di belakang Tentang Ah Ini Organisasi Gini Gak Gini Gini Masuk Langsung Ikut Kontribusi Pasti Menyenangkan Dan Kalian Disitu Juga Bisa Belajar Banyak Hal Gak Hanya Dapat Tentang Akademis Tapi Tentang Cara Berorganisasi Juga Pasti Dapat Banget 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 Bener Ya Bener Mendingan Kamu Ada rasa yang kurang Ada yang salah Benahi Langsung masuk ke dalam Nah itulah tadi pertanyaan terakhir bersama BPMU Terima kasih BPMU sudah mau datang dan mau di interview untuk hari ini Jangan lupa terus dengerin TV komunitas bersama kami disini Bye Terima kasih